Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini gue mau bikin vlog iseng nih, soalnya gue tuh lagi agak greget ya, ini kan lagi sering di rumah aja, terus gue sering ngeliat e-commerce, gue ngeliat-ngeliat lapak, handphone, ataupun sneaker gitu-gitu ya. Banyak deh, sellernya tuh, mereka bikin foto di lapak itu kurang jelas, jadi bisa jadi kayak jebakan sih, dikira barangnya bagus, tapi ternyata aslinya jelek, barangnya aslinya bagus, tapi di foto keliatannya jadinya jelek. Nah di vlog ini gue kayak pengen ngasih tau aja, kalau cara gue ngefoto produk buat di lapak tuh kayak gimana. Nah di sini gue ada contohnya, gue udah nyiapin ada 2 sneaker sama 1 smartphone nih, Samsung Galaxy Note 10, dan gue karena ini kita tuh di rumah aja, pengen ngasih tau juga ke temen-temen, cara simpelnya aja, makanya fotonya juga pake handphone aja. Nah kebetulan di sini kan gue pakenya Samsung Galaxy S20+, S20+, yang mana ini udah gue pake sehari-hari, dan yaudah, paling kita mulai aja ya, biar nggak kelamaan. Nah gue pindah ke kamar ade gue, yang emang tempatnya lebih lega, jadi biar enak juga foto-fotoinnya. Jadi ya tips juga buat temen-temen, cari tempat yang agak legaan aja. Terus kalau misalkan ada cahaya dari luar kayak gini, yang bisa dipake. Oke, yang pertama-tama kita tentuin dulu, mau taruhnya tuh di lapak e-commerce mana. Nah di sini gue contohinnya di toko ijo aja, nah kalau toko ijo itu maksimal naruh fotonya itu 5, jadi kita mesti siapin 5 foto utama yang bagus. Sisanya kita juga harus tetap foto detail-detail lainnya, buat jaga-jaga aja, kalau misalkan si calon pembeli itu nge-DM kita, buat nanyain foto-foto lain yang lebih detail. Dan yaudah, langsung aja kita mulai prakteknya, kita foto sepatu dulu ya. Ke arah teras gitu aja. Eh, 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 lupa gue. Ntar dulu. Belum-belum, awal-awal kita foto detail produknya dulu, sebelum dibongkar ya. Masuk lagi ke dalam. Nah, karena mumpung masih di dalam dusnya, jadi kan masih rapi, jadi mendingan kita foto seluruh kelengkapannya aja. Biasanya kalau gue tuh fotonya emang di ubin sih, cuma kalau teman-teman nggak mau ubin banget ya, jadi kita bisa ngambil anduk. Ini kayak gini, contohnya gue ambil anduk yang warna ungu ya. Gue gelar, ratain. Yaudah, ini gue taruh di tengah. Siapin deh. Nah, kayak gini nih, ini kan ada kartunya juga nih, taruh aja di sini. Terus ini di sepatunya juga tuh, masih ada tag-nya. Jadi taruh juga aja di sini, habis itu udah deh. Ayo, mulai kita foto pakai handphone. Oke, pertama-tama ini sebenarnya foto flat lay ya, cuma biasanya tuh gue taruh terakhir. Nah, di Samsung S20 series ya, maksudnya di S20 plus kayak gini, juga sebenarnya ada cara buat menggampangin, kalau misalkan kita mau foto flat lay guys. Caranya pertama kita masuk ke setting, terus pilih bagian yang grid line sini, kita on-in. Udah, habis itu. Tuh, selain ada garis-garis gridnya, kita juga ada kayak, ini semacam, apa namanya ya? Ya, gini-ginilah. Tuh, jadi kalau misalnya udah kuning kayak gini, ini, pertanda udah datar nih. Habis itu, baru deh. Kita jepret aja, guys. Nah, kalau handphone beda lagi. Dia tuh perintilannya rada banyak. Jadi ya, teman-teman, mesti nyusunnya ya satu-satu kayak gini, biar tetap kelihatannya rapi. Terus kalau teman-teman juga ada casing yang mau dibonusin, casing mahal apalagi ya, kayak, ini contohnya uap nih yang gue punya, ini juga ikut taruh di dalam foto flat lay-nya aja. Jadi biar kelihatannya makin kayak mewah gitu loh, mewah. Udah, geliran kayaknya udah rapi. Langsung deh, kita foto kayak yang tadi lagi. Oke, foto yang flat lay tadi udah, berarti sisa 4 foto lagi. Nah, sisanya kalau biasanya tuh gue foto utama ya. Nih, kali ini utama. Fotonya kayak gini. Jadi ada sepatu sama dusnya. Habis itu, yaudah, kita foto deh pakai handphone ya. Nah, sebenarnya kita kalau mau foto, background-nya kan kayak kurang asik tuh ya guys. Sebenarnya biar lebih dramatis juga, bagusan dibikin bokeh. Jadi memilihnya kalau di Samsung S20 Plus ini, live focus. Nah, kita tap. Geliran atasnya kuning, udah ready, baru kita foto. Nah, liat hasilnya. Loh, bagus. Oke, terus ini foto yang ketiga, posisinya gue kayak gini. Terus foto keempat, gue angle-nya kayak gini. Dan foto yang terakhir, biasanya tuh gue foto outsole-nya, barengan sama nomor atau sizing di dusnya guys. Nah, yang lima foto tadi udah selesai. Sisanya kita tinggal foto detail aja, buat jaga-jaga kalau misalkan yang tadi gue bilang, calon bayernya nanya foto yang lain. Contohnya kayak misalkan sepatu ini tuh di baliknya ya, di dalamnya tuh ada tulisan lagi kayak gini. Terus, di balik tag-nya yang kecil ini juga ada tulisan kecil lagi. Nah, cara fotonya kayak gini. Nah, jadi caranya, biasanya kan ini tetep di foto nih. Cuma kalau gue orangnya males gitu loh, maju megang begini ya. Soalnya, tangan kirinya jadi pegel. Jadi, kalau gue biasanya nyiasatin, gue kayak biasa aja dari segini. Terus, gue zoom deh. Tuh. Satu, dua, tiga. Nah, karena ini lensa zoom-nya yang tiga kali juga masih optikal sih setau gue. Bisa tiga kali, bisa dua kali. Terserah teman-teman, enaknya kayak gimana. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin handphone-nya nggak ada lensa optikal lagi buat zoom-nya, mungkin bisa dipinch out kayak gini juga sih. Tuh. Jadi, secara digital aja. Kalau gue sih gitu ya, guys. Males aja gitu, maju-maju gini loh. Jadi, mendingan, ya lah, manfaatin aja lensa zoom sih. Foto. Oh, udah gitu. Nah, satu lagi nih tadi yang di tag-nya ya, dibaliknya tuh ada tulisan, a good join between. Tuh. Kalau gue lensanya majuin, malah kayak susah nyari titik fokusnya. Jadi, mendingan ya gue mundurin, terus gue ganti lensanya zoom. Dua kali aja. Nah, ini better. Cepret. Oh, udah. Bagus, guys. Nah, kalau buat Jordan, lima foto utama sama aja kayak sepatu lokal yang tadi ya. Nah, tapi kalau buat detail, saran gue biasanya tuh, kalau gue detailin di sini nih, logo wings-nya, terus di bagian sizing dalam sini, terus di baliknya, insole kayak gini nih. Tuh. Itu juga nanti gue foto dalamnya. sama satu lagi yang terakhir adalah logo R. Nih, di bagian sini. Nah, sekarang foto handphonenya nih. Setelah tadi kan udah ada satu foto yang flat lay, berarti sisanya 4 foto lagi yang bagus. Nah, kalau teman-teman punya softbox di rumah yang mini gitu ya, itu bisa dipakai. Tapi di sini gue nggak punya, dan gue pakenya bidang datar aja. Contohnya kalau misalnya teman-teman ada, itu bisa pakai meja, ataupun di ubin juga bisa ya. Nah, cuma di sini gue pakenya meja belajar, dan gue taruh posisi handphonenya, itu berdiri. Dah, langsung aja kita foto ya. Nah, di sini gue keluarin S-Pen-nya, biar kelihatan juga Note 10-nya banget ya. Terus sama ini juga Note 10-nya gue biarin. Jadi, biar kebaca aja. Habis itu, ini pertama kita foto yang bodi bagian belakangnya. Oke, sekarang buat foto yang ketiga, bagian depannya guys, kasih wallpaper yang paling menarik. Jadi, biar bagus, makin bagus di lapaknya. Ditap lagi, foto. Oke, sisa 2 foto lagi, yaitu gue mau pakai buat foto detail bagian atas-bawah sama kiri-kanan. Nah, di sini yang bagian bawah dulu ya, gue fotonya pakai lensa zoom lagi, biar enak. Gue tap, biar fokus, jepret. Oke, habis itu, bagian atasnya, jepret. Oke, sekarang bagian sampingnya ya. Tombol volume sama power, foto juga. Nah, kenapa tadi gue ambil sampai 4 foto? Karena di sini gue mau ngakalin pakai foto grid guys. Jadi, pakai aplikasi tertarti. Udah, ambil 2 foto yang tadi kita ambil tuh, sini sama ini ya. Kita ambil yang ini. Terus, ini layoutnya kita ubah. Jadi, yang begini. Ini foto grid, bisa dihilangin. Yes. Dan saran gue, rasionya tetap aja di 1 banding 1. Kenapa? Ntar, lihat sendiri. Karena kita mau naruhnya di toko ijo. Ini udah oke. Save. Nah, sekarang yang samping yang tadi. Ini sama ini. Kita ambil lagi yang ini. Foto grid-nya hilangin. Udah, habis itu kita save. Oke, sekarang saatnya kita masukin ke lapak. Ini gue udah nulis judulnya, Samsung Galaxy Note 10 Snapdragon Mulus. Selanjutnya, kita pilih foto utama yang ada wallpaper. Foto kedua belakang. Nah, foto 3 sama 4 yang grid tadi. Dan foto terakhir yang kelima adalah foto yang tadi kita flat lay. Selanjutnya. Tuh, guys. Bisa dilihat ya. Awalnya kita bikin rasionya tuh 3 banding 4 fotonya. Tapi sama si toko ijo ini dipaksa jadi rasionya 1 banding 1. Makanya gue bilangin tadi yang soal foto grid. Tuh, langsung aja dibikin 1 banding 1 jadi enak. Yang flat lay juga ini udah langsung aman. Paling tadi kita semuanya fotonya 3 banding 4 ya. Tapi ini masih bisa di adjust lagi kok. Krop-kropannya jadi 1 banding 1-nya. Oke. Yang handphone kayak gini. Udah, sisanya tinggal nulis deskripsi sama harga. Sekarang kita taruh yang sepatu. Oke, yang ini sepatu kompas PMP. Udah, selanjutnya. Habis itu kita pilih foto utamanya adalah yang tadi. Yang atas bawah. Foto kedua. Foto ketiga. Keempat dan terakhir yang tadi flat lay. Yang ini flat lay. Oke, selanjutnya. Kita tinggal adjust nih. Walaupun tadi kan ya karena 3 banding 4 ya. Kita klik crop. Ditaruh ke tengah. Simpan. Sini. Ini udah oke. Juga udah oke. Ini kurang ke tengah dikit. Oke. Terus terakhir yang ini. Udah. Aman guys. Cakep kan jadinya kalau yang flat lay-nya tuh. Jadi nggak kelihatan ubin ya kan. Ya udah, abis itu selanjutnya. Udah taruh deskripsi sama harga. Nah, gitu guys. Kira-kira ya. Gimana cara gue biasanya tuh kalau ngefoto produk sampai akhirnya diposting di e-commerce. Bisa juga jadi tips kan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ikutin ya silahkan. Tapi kalau teman-teman ada cara lain. Mau gue tulis di kolom komentar di bawah. Kita diskusi. Siapa tau ya saling sharing-sharing kan tau sendiri. Gue kalau komentar teman-teman tuh suka dibales. Ya kan? Ya udah. Paling segini aja video kita kali ini. Maaf-maaf kalau misalkan ada kekurangan. Soalnya ya bosen lah. Shooting di studio mulu. Sekali-sekali bikin vlog kayak gini ya. Biar. Ya biar ada variasi lah pokoknya. Makasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa. Gak usah di-like. Gak usah di-share. Dan gak usah juga di-subscribe channel ini. Kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga ke teman-teman. Siapa tau nambah pahala. Gue wasah sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers. Xin chman-t agreed-tiin.